Saudara penjabat gubernur Papua Barat melantik dan mengambil Sumpah Cakopunataba sebagai PJ Sikda Papua Barat menggantikan dan cesangkek. Pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilakukan di kantor gubernur Arfai Manokwari ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan dua penjabat fungsional lainnya. Pelantikan PJ Sikda dan dua pejabat fungsional lainnya di lingkup Pempro Papua Barat yang dipimpin langsung oleh penjabat gubernur Paulus Waterpau ini disaksikan oleh Ketua DPR Papua Barat Origenes Wongor dan dua wakil ketua masing-masing Saleh Siknun dan Yonki Funataba serta para pimpinan OPD lingkup Pempro Papua Barat. Dr. Insinyur Yaakob Funataba MSI sebelumnya adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Papua Barat akan menjabat sebagai PJ Sikda Papua Barat selama enam bulan ke depan sesuai aturan yang berlaku. Sementara dua pejabat lainnya yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh PJ Gubernur sebagai penjabat fungsional analis kebijakan Ali Utama adalah Abdul Latif Suweri yang sebelumnya menjabat sebagai asisten 3 Pempro Papua Barat dan Eduard Nunaki yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPSDM Papua Barat. Bahwa saya untuk diangkat sebagai pejabat sekretaris daerah pejabat fungsional analis kebijakan Ali Utama akan setia dan taat pada undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945 kita akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh seluruhnya dengan dalam panggung saya kepada bangsa dan negara Papua saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjuk ke tiga jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab setelah Yaakob Punataba dilantik sebagai PJ Sikda Papua Barat menggantikan Danje Sangkek yang kembali bertugas sebagai Kepala BAPEDA Papua Barat telah berdampak pada terjadinya kekosongan jabatan pada Dinas Tanaman Pangan Holtik Kultura dan Perkebunan Papua Barat. Selain itu, pelantikan dua penjabat fungsional lainnya yaitu Abdul Latif Swiri dan Eduard Nunaki juga berdampak pada terjadinya kekosongan jabatan asisten 3 dan Kepala BPSDM Papua Barat. Terima kasih.